Monyet Begitu makian aparat kepolisian kepada mahasiswa Papua pada peristiwa yang meletus Agustus 2019 silam. Kala itu, intimidasi dan persekusi terjadi di Surabaya. Asrama mahasiswa Papua dikepung aparat dan ormas selama lebih dari 24 jam. Pemicunya, bendera Indonesia jatuh ke selokan dan mahasiswa Papua dituding sebagai pelaku tanpa bukti jelas. Makian rasis diteriakan ke arah gedung asrama dan disinilah kata monyet itu muncul. Sebanyak 43 mahasiswa Papua diangkut polisi sebelum akhirnya dibebaskan sebab tidak terbukti pembuang bendera. Gelombang protes anti-rasisme kemudian bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Puncak dan yang terbesar lahir di Papua. Di Manokwari, gedung DPRD Papua Barat dibakar masa. Masa turut memblokade jalan serta merusak sejumlah fasilitas umum. Sementara di Sorong, masa menargetkan bandara Domine Edward Oshock. Aksi juga terjadi di Jayapura. Timika, dan Nabi Reh. Gelombang protes nyatanya tidak seketika menghentikan rasisme, diskriminasi, serta kekerasan yang ditujukan ke Papua. Sampai hari ini, Papua adalah medan konflik panas yang melibatkan kelompok bersenjata. Lagi dan lagi, masyarakat sipil menjadi korbannya. TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Ia adalah organisasi prokemerdekaan Papua dan punya bermacam label yang disematkan pemerintah Indonesia. GPL, Gerakan Pengacau Liar GPK, Gerakan Pengacau Keamanan KST, Kelompok Bersenjata Separatis Teroris KKB, Kelompok Kriminal Bersenjata Dan yang cukup populer OPM, Organisasi Papua Merdeka TPNPB percaya kalau Papua punya hak untuk merdeka dari Indonesia. Demi mewujudkan itu, mereka tak ragu mengambil langkah. Pilot Susi Air Kewarga Negaraan Selandia Baru, Philip Mertens, diculik pada Februari 2023 dan belum dibebaskan sampai kini. Ia disandra kodaptigan dugama, cabang komando TPNPB yang dipanglimai pemuda bernama Egyanus Kogoya. Anak Daniel Yudas Kogoya, prajurit TPNPB yang pernah menculik 26 peneliti tim ekspedisi Lorenz pada 1996. Aksi TPNPB bukan hanya itu. Lalu, TPNPB menembak TNI dan membakar sekolah di Intan Jaya. Data Aliansi Demokrasi untuk Papua mencatat, setidaknya 69 aksi kekerasan dan konflik bersenjata terjadi pada 2023. Mayoritas merupakan bentrok antara TNI Polri dan TPNPB. Gugus tugas Papua Universitas Gajah Mada menyebut lebih dari 2.000 orang jadi korban kekerasan di Papua dalam rentang Januari 2010 hingga Maret 2022. Angkarilnya diperkirakan jauh lebih besar ketimbang yang tercatat. Masyarakat sipil berada di tengah pusaran itu dan banyak dari mereka yang tewas tidak hanya dari peluru TPNPB, melainkan TNI Polri. Devianus Kogoya misalnya direndam dalam drum berisi air. Ia kemudian disiksa termasuk ditusuk berkali-kali oleh anggota TNI tersebab dituduh bagian dari TPNPB. TNI mulainya menyangkal, tapi berbalik sikap dan menangkap 13 prajurit yang menjadi aktor kekerasan kepada Kogoya. Siklus kekerasan terhadap orang asli Papua terjadi secara sistematis. Ini Made Supriyatme, akademisi dari ICS yang aktif mengkaji militerisme Indonesia di Papua. Ini beberapa laporan yang pernah ia buat. Abuse atau pelanggaran HAM dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat sistemik. Menjadi sesuatu yang terus-menerus berulang. Penyiksaan itu tidak pertama kali loh terjadi. Tudingan keterlibatan dengan TPNPB kerap jadi dali aparat menghajar mereka. Di waktu yang sama, aparat seolah kebal hukum. Apalagi sekarang ketika TNI kemudian memakai istilah OPM. Banyak orang tidak sadar apa konsekuensinya. Konsekuensinya sangat berat. Karena dengan memakai istilah OPM, itu mereka mendesignasi TPN itu menjadi pasukan pemberontrak. Dan TNI bisa menangani secara langsung tanpa melibatkan kepolisian. Jadi ini sudah bukan masalah pertahanan lagi. Ini akan menjadi masalah, bukan masalah keamanan, ini menjadi masalah pertahanan negara. Sehingga pengerahan pasukan besar-besaran itu justifikansi. Ini arah pandang, akar dari masalah rasisme, kolonialisme, dan kekerasan sistematik. Data Amnesty International Indonesia selama Januari 2010 hingga Februari 2018 melaporkan 69 pembunuhan warga Papua oleh aparat keamanan yang diselesaikan tanpa investigasi independen. Di antara kasus tersebut, hanya enam berakhir penangkapan pelaku. Dan 25 lainnya menguap begitu saja. Kami juga temukan ada beberapa masyarakat sipil yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan senjata api. Atau korban penganihayaan. Atau korban pesalah tangkap. Sehingga kemudian mengalami tindakan. Ini adalah beberapa titik gesekan antara TNI Polri dengan TPN-TBOPM. Di wilayah ini, bentrok senjata dan kekerasan terjadi dalam skala yang masif. Padahal wilayah-wilayah ini bukan tanah kosong. Di dalamnya tumbuh perkampungan masyarakat. Konflik di Papua telah menghancurkan ruang hidup masyarakat. Mereka terpaksa melarikan diri dan jadi pengungsi. Hari-hari mereka lantas gelap gulita. Akses ke kebutuhan dasar terserabut. Total sepanjang Desember 2019 sampai Agustus 2023. Lebih dari 75 ribu orang Papua mengungsi imbas kekerasan di sana. Wilayah Nduga menyumbang porsi paling banyak dengan lebih dari 50 ribu orang pergi sejak 2018. Setelah kami telusuri kondisi masyarakat sipil yang kemudian menjadi pengungsi di tempat pengungsiannya. Baik di kampung-kampung maupun juga di gereja. Mereka kemudian mengalami kondisi pemenuhan hak ekonomi sosial budaya yang sangat mirip. Di sana tidak dipenuhi secara maksimal. Sementara ada beberapa perempuan yang karena kondisi pangannya langka di daerah tempat mereka mengungsi. Mereka mencoba mengambil makanan di kebun mereka. Mereka justru kemudian menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Bahkan hingga pembunuhan sebagaimana yang mengalami oleh dua ibu di Kabupaten Yahukimo beberapa bulan yang lalu. Pemerintah Indonesia sebetulnya melihat secara khusus isu Papua. Indikatornya sebagai contoh adalah komitmen Presiden Joko Widodo untuk lebih sering mengunjungi Papua sejak pertama kali dilantik pada 2014. Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa ia ingin menciptakan keadilan sosial di Papua dengan salah satunya pembangunan infrastruktur. Yang ditekankan dari secara itu Presiden Jokowi mengklaim bakal mengutamakan dialog serta partisipasi masyarakat Papua. Kemudian pembangunan kata Jokowi harus mengutamakan penegakan nilai-nilai HAM dan kearifan lokal di Papua. Meski begitu, dalam beberapa kesempatan terutama ketika diminta pendapat mengenai konflik di Papua, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kondisi di Papua masih terkendali serta jangan memandang semuanya dari satu sisi saja. Pemberitaan negatif. Akar konflik di Papua bisa ditarik dari garis sejarah sejak 1960-an. Kala itu, Papua Barat diapit sengketa kekuasaan antara Belanda dan Indonesia. Ironisnya, orang Papua tidak diberi kesempatan turut serta. Pentuan pendapat rakyat PPRAS 1969 lalu jadi solusi. Tujuannya, warga Papua bisa menentukan nasib mereka sendiri, bergabung atau pisah dari Indonesia. Hasilnya, Papua tetap terintegrasi di Indonesia. Namun, hasil itu dipandang manipulatif. Berdasarkan jurnal ini, rencana one man, one vote yang dijanjikan lewat New York Agreement tak pernah terrealisasikan. PPRAS 1969 hanya mengikut sertakan 1.022 orang dalam forum Musyawarah. Jumlah itu terbilang kecil untuk mewakili Papua. Alasan pemerintah Indonesia, Papua dianggap sebagai daerah terbelakang yang tidak mampu melakukan proses demokrasi. Situasi kian keruh lantaran Indonesia dituding memilih perwakilan yang sepaham. Lalu, mayoritas pemilih PPRAS diduga mengalami ancaman sampai suap. Alhasil, dari sini, PPRAS 1969 dipandang tidak representatif terhadap keinginan mayoritas warga Papua. Itu tadi, Sebi Sambong. Ia juru bicara TPNPB yang dulunya sempat berkuliah di Yogyakarta sebagai warga Indonesia. Menurutnya, PPRAS jadi pangkal permasalahan status Papua yang keruh sampai hari ini. Baginya dan anggota TPNPB lainnya, orang Papua tidak pernah diberikan hak dalam menentukan nasib sendiri. Mereka bagi, mereka bilang, kamu nanti enak semua hidup begini dengan Indonesia. Kamu kalau dengan Belanda, kamu menderita. Penipuan-penipuan ini, namanya itu brainwash dalam bahasa Inggris. Brainwash. Brainwash itu maksudnya mereka mencuci otak orang-orang Papua untuk ikut Indonesia. Ya ini kan dipaksa, bukan karena pilihan bebas. Tidak ada pilihan bebas. Gagal jadi solusi. PPRAS turut melahirkan benih kekerasan militer yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi besar yang mesti dijaga. Pada 1961, 8 tahun sebelum PPRAS, Indonesia menaikkan kontrak dengan Freeport McMoran sehubungan pengelolaan tambang emas. Kalau menurut jurnal karya laksamana muda TNI Untung Suropati ini, TNI mengirimkan personel dari luar Papua alias aparat non-organik guna melangsungkan berbagai operasi militer. Tujuannya, pengkondisian gejolak penolakan PPRAS sekaligus mengamankan situasi menyambut kedatangan Freeport. Kekerasan semakin menjadi. Pada era Orde Baru, pemerintah menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer alias DOM. Pasukan TNI Polri bertubi-tubi didatangkan dari luar Papua dengan dalih mengamankan masyarakat dari teror kelompok separatis. Meski status DOM telah dicabut sejak Pasca Orde Baru, pengiliman pasukan non-organik ke Papua tidak pernah berhenti. Ini kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kami, sebenarnya status Papua ini apa sehingga pendropan pasukan terus terjadi. Aliansi Demokrasi untuk Papua mencatat TNI Polri mengirim pasukan non-organik sebanyak 22 kali hanya dalam satu tahun, tepatnya 2023 kemarin. Walaupun jumlah pasukan kerap dirahasiakan, AIDP memperkirakan terdapat lebih dari 10 ribu personal TNI Polri yang dikirim ke Papua tahun lalu. Masalahnya, semakin sering mengirim pasukan potensi penyalahgunaan wewenang turut terbuka lebar. Di Kabupaten Yahukimo, ada dua anak yang sampai saat ini masih ditahan. Kemudian di Puncak Jaya ada peristiwa penyiksaan. Kedua hal ini, itu kan dilakukan oleh pasukan non-organik yang dikirimkan dari luar. Itu peristiwanya baru terjadi di tahun 2024 ini. Kemudian, kalau peristiwa-peristiwa lainnya, seperti peristiwa yang dialami oleh Bapak Pendeta Sanambani di tahun 2020. Kemudian, peristiwa yang dialami oleh Rodi Wandik dan Eden Bebari di tahun 2020 juga. Ada peristiwa-peristiwa lain di daerah konflik seperti di Maibrat, di Pengelungan Bintang. Ini kan terjadi bukan karena dilakukan oleh organik ya, yang ada di Kongres Ponsek maupun juga di Kodim Kuramil. Tapi, itu terjadi ketika ada penerapan pasukan non-organik dari luar. Dari fakta yang tadi saya sebutkan dan kaitannya dengan penerapan pasukan, ya benar. Dengan adanya penerapan pasukan, maka semakin tinggi praktek kekerasan penangkapan selenang-lenang, bahkan juga ada pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi. Isu di Papua tidak hanya perihal penentuan nasib sendiri, tapi juga kepentingan-kepentingan ekonomi yang bersinggungan di sana. Di luar Freeport, beberapa daerah menyimpan potensi eksploitasi sumber daya alam. Persoalannya, wilayah yang dimaksud adalah sumbu konflik. Data LBH menemukan di setiap wilayah konflik di Papua, yang berjumlah 7 buah, memiliki simpanan sumber daya alam yang menjadikan situasi lebih kompleks. Di Nduga misalnya, ada blok warim yang bergerak di sektor migas. Di kawasan puncak, bermukim kegiatan tambang. Di Intan Jaya, ada blok wabu yang mengeruk emas. Di Maibrat, ada tambang batu bara yang masuk kawasan ekonomi khusus sorong. Di Pegunungan Bintang, sudah bercokol PT Antam. Sedangkan di Yahoo Kimo, ada blok Deberai dan blok Soba. Lalu di Fak-Fak, pemerintah membangun PSM Pupuk. Ini bukan masalah keamanan, ini masalah sosial dan masalah politik. Yang tidak bisa didekat, diatasi dengan pendekatan keamanan. Apalagi pendekatan militer. Tapi kalau ngomong begitu, kita capek ya. Karena memang ada unsur, interest yang sangat besar di kalangan militer dan pihak keamanan Indonesia. Militer dan polisi yang di Papua. Dimana mereka bisa mendapatkan impunitas, bisa bertindak apa saja. Dan bisa mengekstraksi keuntungan ekonomi dari sana. Dan semua orang juga tahu. Bicara konteks sekarang, kebijakan Presiden Jokowi yang cukup getol menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua turut dikritik karena tidak menyentuh dasar permasalahan. Kami melihat di masa pemerintahan Jokowi ini, ini justru mengembalikan kami kepada ingatan kami di tahun 1980-an ketika perusahaan Perkebunan Nusantara II memasuk di KEROM untuk mengambil lahan, kemudian menanam kelapa sawit. Mereka mengembangkan isu-isu. Kalau di situ ada TPN, kemudian di situ ada GPK, di situ ada ini, itu. Kemudian mereka drop pasukan dan masyarakat ketakutan mengungsi ke Papua Nugini. Akhirnya tanah-tanahnya diambil dan kemudian diberikan kepada perusahaan. Kami melihat modus itu yang saat ini dipraktikan kembali oleh Pak Jokowi di masa kepemimpinannya untuk mengembangkan yang namanya proyek strategis nasional itu. Kemudian kebijakan kita untuk melakukan pembangunan sebesaran dan secara cepat di Papua dengan membuat jalan tol, jalan menghubungkan jalan dan sebagainya. Kita tidak pernah memperhatikan bahwa jalan itu melayani orang-orang yang punya kedudukan ekonomi, melayani pemenang ekonomi istilahnya, the winners of the economy, the business winners gitu ya. Dan kemudian mengalahkan the losers, mengalahkan yang kalah. Dan dalam pihak ini secara struktural yang terjadi adalah orang Papua semakin kalah. Pendekatan militeristik di Papua terbukti hanya makan korban, selain seringkali gagal menyelesaikan masalah. Akan tetapi pasukan terus dikirim dan pemerintah seperti menanggalkan pintu lain. Sebenarnya satu-satu hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia adalah duduk dan duduk bicara dengan orang Papua, dengan wakil-wakil mereka, dengan TPN dan OPM gitu ya. Indonesia mau melakukan itu dengan Aceh, dengan gang. Duduk setara, satu meja gitu, sebagai partner berunding gitu, untuk menyelesaikan masalah. Itu berhasil. Tapi itu tidak terjadi di Papua. Di sini ada faktor rasisme. Selalu berpandangan bahwa orang Papua itu tidak mampu menjadi dirinya sendiri. Pemerintah Indonesia tidak pernah menanggapi situasi ini secara serius. Kecuali dengan melakukan pendekatan militer dan melakukan pendekatan ekonomi. Yang dipadukan dengan dua itu. Tapi winning the hearts and minds itu sama sekali tidak pernah dilakukan. Makanya kalau mau diselesaikan masalah ya berunding. TPN kan jelas. Kita perang itu marginingnya adalah duduk di meja perunding Indonesia. Jadi kalau lewat militer, itu tidak akan diselesaikan masalah Papua. Terima kasih telah menonton!